Bab 28, Dapatkan Pembunuh Besar Pendeta Parubaya ini sebenarnya, adalah putra dari pendeta tua pemilik Kuil Tonghu. Namanya Lao King Feng. Ketika ayahnya sangat ingin menjadi pendeta tau alkimia, dia secara alami menerima tentangan dari seluruh anggota keluarga. Putranya ini adalah satu-satunya yang begitu baik hati dan berbakti, sehingga dia lebih memilih meninggalkan dunia fana dan mengikuti ayahnya agar dapat memenuhi bakti di sisinya. Kejadian ini menimbulkan sensasi di daerah tersebut pada saat itu, dan banyak orang yang mengetahuinya. Guru tau buru-buru membawa liang ke kamar tidur pendeta kepala kuil tua. Ketika mereka bertemu hari ini, coraknya memang sangat berbeda. Secara khusus, sariawan di sudut mulut telah membaik secara signifikan, dan terlihat bahwa keracunan merkuri akut dapat dikendalikan. Kemarin, guru kuil tua itu sangat lemah sehingga dia bahkan hampir tidak bisa berbicara. Hari ini, dia bisa duduk di kursi dan menjawab pertanyaan. Perubahan ini luar biasa. Liang, jika kamu tidak membantuku, terlepas dari kecurigaan masa lalu, aku mungkin sudah meninggalkan tulang tuaku di sini. Putra ku juga berbakti, jadi jangan salahkan dia jika dia menyinggung perasaanmu. Liang tersenyum dan berkata, Guru Tao Qing Feng sangat berbakti. Saya datang ke sini hanya untuk memberi tahu Anda resep membuat es dan salju. Mendengar kata-kata ini, daging di wajah pendeta tua yang bernama asli Lao Guanzhu bergerak-gerak, dan matanya berbinar. King Feng, bantu aku berdiri. Guru Tao Qing Feng di sebelahnya tidak tahu apa artinya, jadi dia segera membantu ayahnya berdiri. Dia melihat bahwa ayah tuanya ini telah menyesuaikan arahnya dan berdiri dengan hormat. Liang bingung ketika mendengar bunyi, celepuk, dan pemilik kuil tua itu langsung berlutut. Liang, Anda begitu baik dan tulus sehingga dengan jujur memberitahukan rahasia yang tak ternilai ini. Aku tidak tahu bagaimana membalas budimu yang begitu besar. Pendeta Tao Qing Feng melihat bahwa ayahnya berlutut, dan dia segera mengikutinya. Ayah dan anak itu sangat penuh kasih sayang, tetapi Liang mau tak mau jadi tersipu. Jika dilihat, pendeta kuil tua di depannya sudah lanjut usia, bahkan anaknya sendiri, guru Tao Qing Feng, lebih tua sekitar 20 tahun dari Liang. Bagaimana bisa orang yang lebih tua, berlutut di depan anak muda? Liang tidak peduli tentang hal lain dan dengan cepat mengangkat kedua orang itu untuk berdiri. Sudah ku bilang pada kalian berdua, formula ini tidak akan menghancurkan hidupku. Itu hanya resep membuat es dan salju, kenapa jadi seperti ini? Pendeta kepala kuil tua menggelengkan kepalanya dan berkata, Anda orang bijak yang bersedia membocorkan formulanya. Padahal dengan resep ini, tidak peduli siapapun Anda, Anda dapat menghasilkan banyak uang. Tidak ada keraguan tentang itu. Kalau dikirim ke pemerintah, juga akan menjadi sumbangan ke pengadilan, Anda juga akan mendapatkan hadiah. Diperkirakan setidaknya bisa mendapat posisi menjadi hakim daerah. Ini akan menjadi rejeki yang besar. Karena kamu, Liang, menganggap uang sebagai kotoran, aku berani menjamin resep ini akan tinggal di perut kami, ayah dan anak, dan tidak akan pernah tersebar. Kami berdua terobsesi dengan alkimia. Kami hanya ingin mengetahui misteri dunia ini. Kami pasti tidak ingin melakukan apapun dengan resep ini, apalagi mencari kekayaan. Liang hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Meskipun keduanya adalah orang-orang kuno, mereka sangat haus akan pengetahuan. Tapi Liang berbeda. Alasan dia ingin berteman dengan Guan Zutua adalah karena dia memiliki tujuan yang sangat kuat. Kemarin, dia hanya melihat sekilas ke dalam reruntuhan dan menyadari bahwa ruang alkimia kuil longhu memiliki semua bahan yang dibutuhkan, menjadikannya tempat terbaik untuk pemurnian bahan kimia. Selama Anda dapat memiliki hubungan yang baik dengan pendeta pemilik kuil, jika Anda ingin memperbaiki beberapa item khusus melalui cara kimia di masa depan, itu akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Apalagi kedua orang ini hanya terobsesi untuk mendalami misteri dunia. Jika berjanji tidak akan menyebarkan resep ini, mereka tetap bisa mendapat untung dengan menggunakan resep membuat es dan salju. Dalam hal ini, mengapa tidak melakukannya? Guan Guan Zutua, jika kamu meminjam pena dan kertas, aku akan menuliskan resep ini sekarang. Guru Tao Qing Feng guru-guru berlari mondar-mandir untuk membawa semua pena, tinta, kertas dan batu tinta. Guru kuil tua itu sendiri yang memoles tintanya. Saat Liang sedang menulis resepnya, keduanya saling menatap dengan saksama, berpikir bahwa akan memakan waktu lama untuk menulis resep tersebut. Tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa resep itu akan dijelaskan dengan jelas hanya dalam beberapa baris. Pemilik kuil tua mengambil selembar kertas ini dan melihatnya. Dia dan putranya saling memandang dengan ekspresi keheranan di wajah mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa resep membuat es dan salju sangat sederhana, hanya membutuhkan sendawa dalam jumlah besar. Tampaknya resep yang diberikan oleh surga ini di luar imajinasi orang awam. Tidak ada imbalan yang akan diberikan tanpa jasa. Saya bertanggung jawab atas kami berdua yang menerima kebaikan dan kebijaksanaan yang begitu besar dari Anda, dan menyelamatkan hidup saya. Anda harus membiarkan kami mengungkapkan perasaan kami. Kata-kata guru kuil tua itu sangat tulus, dan dia memegang tangan Liang dan menolak untuk melepaskannya. Yah, jika itu masalahnya, maka aku punya sesuatu untuk diminta. Liang berkata sambil tersenyum, Aku juga terobsesi dengan alkimia, dan aku khawatir aku harus sering datang untuk mengganggumu di masa depan. Hari ini saya akan memperbaiki sesuatu di kuil longhu. Saya ingin tahu apakah saya bisa meminjam ruang alkimia. Tentu saja, saya akan membayar bahan-bahan yang dipakai sesuai dengan harganya. Setelah mendengar ini, mata pemilik kuil tua itu berbinar karena kegembiraan. Tanpa diduga, Liang juga terobsesi dengan alkimia. Dia diajar oleh makhluk abadi, jadi dia secara alami memiliki ide-ide luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Pendeta tua telah bertanggung jawab atas kekacauan mereka berdua selama beberapa tahun. Meskipun beberapa hasil dicapai secara tidak sengaja, dia juga telah terluka beberapa kali dan diracuni berkali-kali. Jika ada orang sehebat ini yang sering datang untuk memberi nasihat, maka keterampilan alkimia ayah dan anak akan meningkat pesat. Itu bukan masalah besar. Pemilik kuil tua itu berkata dengan penuh semangat, kemarin kami meledakkan ruang alkimia, tapi ada satu lagi di halaman belakang. Silakan gunakan bahan-bahan itu sesukamu, dan jangan bicara tentang uang. Tapi, Liang sedang menyempurnakan sesuatu. Ayah dan anak ini ingin menontonnya. Aku ingin tahu apakah Anda setuju. Ini disebut dua hal baik ditambah satu hal baik. Liang memiliki laboratorium kimia gratis kali ini, dan suasana hatinya sedang baik. Faktanya, alasan mengapa dia datang ke kuil Longhu adalah untuk membuat alat saat berurusan dengan Huang San nanti. Karena orang ini bisa menyuap New Air untuk melakukan pembunuhan, maka pasti akan ada yang kedua kalinya jika ada yang pertama kali. Terakhir kali tidak berhasil. Huang San pasti akan datang dengan lebih banyak orang kali ini. Meskipun dia telah membuat persiapan yang matang, dia telah menghasut New Air dan yang lainnya, jadi dia memiliki beberapa pengikut. Orang-orang petugas keamanan yang dipimpin Maliu juga setuju untuk datang membantu, tetapi mereka semua adalah pejabat resmi, dan tidak bisa bekerja dan beristirahat sesuka hati. Akan merepotkan jika mereka memiliki urusan resmi pada dibutuhkan. Jika pihak lain benar-benar datang dengan banyak orang saat itu, dia harus bergantung pada New Air dan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Peralatan saat ini yang dimiliki adalah baju pelindung kapas. Sangat tidak aman untuk pergi ke toko pandai besi untuk membuat baju dari besi asli. Lagipula, tubuhnya masih belum cukup kuat, dan dia merasa sangat tidak nyaman jika dia tidak membuat senjata pembunuh yang besar, dan kuil longhu adalah tempat terbaik untuk membuat senjata serangan pengurang dimensi. Ayah dan anak itu menemani Liang dan dengan cepat sampai di ruang alkimia di halaman belakang. Ketika mereka masuk, mereka melihat bahwa semua bahan telah disiapkan. Sekarang sudah hampir tengah hari, dan Liang tidak peduli untuk bersikap sopan dan mulai bekerja dengan penuh semangat. Tidak ada yang tahu bahwa senjata paling ampuh dari dinasti Zhou akan segera lahir di kuil longhu. Bab 29, Guntur yang mengejutkan akhirnya tiba. Pendeta Tao King Feng, tolong pindahkan kursi agar pendeta tua bisa duduk dan menonton, kata Liang tersenyum sambil bekerja. Guru Tao King Feng juga terobsesi dengan alkimia. Baru saja dia dan ayahnya saling menatap tanpa menutup mata, karena takut kehilangan detail sekecil apapun. Mendengar Liang berbicara, dia merasakan wajahnya terbakar, jadi dia segera memindahkan kursi dan meminta ayahnya sendiri untuk duduk dan menonton perlahan. Guru Tao King Feng sendiri membawa buku catatan dan kuas tulis dan dengan hati-hati menuliskan apa yang sedang dilakukan Liang sekarang. Liang mengambil panci besar, memasukkan sendawa berkualitas tinggi dalam jumlah besar ke dalamnya dan mulai merebus, lalu dia menuangkan air ke dalam tong kayu dan langsung memasukkannya ke dalam sumur untuk mendinginkannya. Ketika dia mengangkatnya lagi, sudah ada banyak kristal di dalam air. Liang mengeluarkan kristal ini, merebusnya lagi dan membiarkannya dingin. Setelah diulang beberapa kali, kristal-kristal tersebut menjadi semakin mengecil, hanya sekitar 10% dari ukuran awalnya, namun terlihat sangat jernih, sangat berbeda dari bentuk awalnya. Ini namanya ekstraksi, yang bisa meningkatkan kemurnian kalium nitrat. Yang terpenting dalam produk kimia adalah kemurnian bahannya. Liang terlibat dalam berbagai mata pelajaran, dan ketika dia sibuk, dia mengajar ayah dan anak. Ini adalah kelas kimia dasar pertama di dinasti Zhou. Ayah dan anak itu mendengarkan dengan begitu terpesona hingga mata mereka tidak bisa berkedip. Karena dia sedang terburu-buru, Liang hanya membicarakan beberapa hal yang sangat mendasar dan kemudian berkonsentrasi pada pekerjaannya. Yang disebut bubuk mesiu hitam dikatakan mononitrat, disulfida, dan arang. Faktanya, perbandingan ini sama sekali tidak ilmiah. Untuk mencapai kekuatan tertinggi dari bubuk mesiu hitam, harus memiliki perbandingan yang sangat tepat, dan setiap komponen harus sangat murni. Jika sendawa purba ini digunakan secara langsung, karena terlalu banyak pengotor di dalamnya, maka kekuatan reaksi kimianya akan sangat berkurang. Setelah ekstraksi berulang kali, Liang memurnikan sendawa menjadi kalium nitrat dengan kemurnian tinggi, memilih arang olahan terbaik, dan belerang terbaik. Ketiga bahan ini dicampur menurut proporsi tertentu, tetapi banyak putih telur yang dikocok dan dicampur. Ayah dan anak itu benar-benar tercengang. Formula abadi ini sungguh luar biasa. Bahkan jika mereka menginginkannya, mereka tidak dapat memecahkan telur menjadi bubuk hitam. Setelah mengocoknya, Liang memanfaatkan tipisnya bubuk mesiu dan sibuk dengan saringan jaring halus, menyaring bubuk mesiu hitam menjadi partikel yang sangat kecil dan seragam. Jangan meremehkan langkah ini, ini juga merupakan salah satu prosedur penting yang dapat meningkatkan kekuatan bubuk hitam secara signifikan. Ini disebut granulasi bubuk mesiu, yang dapat membakar semua bubuk mesiu secara instan, dan baru setelah itu bubuk mesiu dapat meledak dengan kekuatan maksimal. Setelah menonton dalam waktu lama, pendeta pemilik kuil tua dan pendeta Tao Qing Feng, tampak sedikit putus asa. Mereka mengira Liang akan menyempurnakan sesuatu yang menggemparkan dunia, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang membuat kembang api di sini. Bubuk mesiu hitam jenis ini hanya digunakan satu kali pada dinasti Zhou, yaitu untuk menyalakan petasan dan kembang api saat tahun baru. Tetapi ketika pekerjaan mesiu selesai, Liang mengambil sebotol besar gula merah dan berkeliling mencari sebentar di ruang alkimia, seolah-olah dia kekurangan beberapa bahan. Guru Tao Qing Feng sangat cerdas dan bertanya dengan cepat, apakah ada bahan yang kurang? Saya akan mengirim seseorang untuk segera membelinya. Baik, tidak perlu membeli. Liang berkata sambil tersenyum, minta beberapa pendeta muda Tao untuk mengambil lumpur kuning halus, lalu buatlah menjadi sup lumpur kuning. Lebih banyak lebih baik kuantitas dan kecepatannya. Saya khawatir istri saya akan cemas di rumah. Guru Tao Qing Feng memberi perintah, dan para pendeta Tao muda keluar dengan kecepatan penuh, menggali banyak lumpur kuning halus di sekitar daerah terdekat, dan membuat beberapa toples besar sup lumpur kuning dalam waktu singkat. Setelah dikirim ke ruang alkimia, Liang menemukan corong besar dan memasukkan semua gula merah tua ke dalam corong, lalu menuangkan sup lumpur kuning ke atasnya. Jantung guru Tao Qing Feng berdetak kencang. Dia menganggap ayahnya sendiri adalah pendeta ahli alkimia yang paling hebat di dinasti Zhou besar, tetapi dibandingkan dengan Liang, ayahnya jauh tertinggal. Meski hanya gula merah mentah, pada zaman dahulu gula merupakan sumber kalori yang sangat penting dan harganya cukup mahal. Mereka berdua terheran melihat Liang, banyak sekali gula yang dituangkan ke dalam kuah lumpur kuning, bukankah semuanya itu akan sia-sia? Selagi mereka memikirkannya, mereka melihat air hitam menetes dari corong, sementara gula merah di dalam corong berangsur-angsur berubah menjadi kristal putih. Sekali, dua kali, tiga kali. Meski konsumsinya dalam jumlah tertentu, corongnya berisi frosting bening, yang membuat ayah dan anak itu tercengang. Pemimpin kuil tua itu datang dengan gemetar, mengambil kristal itu dengan tangannya dan memasukkan ke dalam mulutnya. Manis sekali hingga menyentuh hatinya. Ini, ini, gula kristal putih. Gula merah mengandung beberapa kotoran dan bau, tetapi gula putih jenis ini memiliki rasa manis yang murni. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak zaman dahulu. Kalian berdua, ada yang ingin saya katakan terlebih dahulu. Tidak apa-apa bagi kalian berdua untuk mengetahui resep ini, tapi jangan menyebarkannya. Yang terbaik adalah menyembunyikan buku catatan resep ini. Seperti kata pepatah lama, orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena memiliki batu giyok. Jika ada yang mengetahui bahwa kalian berdua punya begitu banyak resep rahasia dan formula aneh, mereka mungkin tergoda untuk membunuh dan mendapatkan resepnya. Kata-kata liang membuat ayah dan anak itu menganggupkan kepala. Keduanya sedikit lebih tua, dan keluarga mereka memiliki banyak uang. Terus terang, mereka adalah orang-orang kaya yang merasa risih dengan pembakaran uang dan ingin mendalami misteri alam semesta, setara dengan para pionir ilmuwan pertama di zaman dahulu. Jangan khawatir, hanya kita bertiga yang tahu segalanya di ruang alkimia. Rahasia ini akan membusuk di perut kami berdua, apapun yang kami dengar dan lihat, tidak akan pernah dikatakan kepada siapapun. Liang menganggup, bersiap pulang ke rumahnya, dia mengambil beberapa butir bubuk mesiu hitam kering, dan memasukkannya ke dalam pot tanah liat. Kemudian mengambil dua genggam gula putih halus dan memasukkannya ke dalam panci kecil lainnya. Tuan Pendeta Kuil Tua, Guru Tao King Feng, pegunungan hijau kita tidak akan berubah, dan air jernih kita akan selalu mengalir. Kita akan semakin dekat di masa depan. Saya tidak tega berpisah dengan Anda, dan saya juga mungkin akan sering datang, merepotkan Anda. Ayah dan anak itu sangat berterima kasih dan secara pribadi mengantar Liang keluar dari pintu, lalu bergegas kembali ke ruang alkimia dan mulai bekerja. Liang berjalan secepat terbang. Ketika dia mendekati pintu rumahnya, dia melihat hutan yang relatif terpencil di sebelahnya, jadi dia menyelinap ke dalam. Banyaknya gula putih diukur dengan timbangan, kemudian dimasukkan ke dalam panci bubuk hitam dan diaduk rata dengan ranting. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa sekali bubuk hitam dicelupkan ke dalam gula, kekuatannya akan meningkat pesat. Tentu saja perbandingannya harus sangat akurat, dan orang awam tidak dapat mencobanya. Dengan senjata ajaib untuk menjaga segala sesuatunya, Liang merasa sangat percaya diri. Mari kita proses toples ini dengan benar saat kita kembali. Jika Maliu dan kelompoknya bisa tiba tepat waktu, dia tidak perlu khawatir Huang San akan membawa banyak orang. Tapi jika ada penundaan karena urusan resmi, dan kedua belah pihak mulai bertengkar karena perselisihan, maka itu sudah cukup jika mereka tidak bisa mengalahkan satu sama lain. Jika mereka benar-benar kalah jumlah, berikan mereka kejutan yang besar. Liang membungkus toples itu dengan hati-hati dan berjalan pulang. Malam ini, saksikan aksi menggelegarnya. Bab 30, serahkan dengan ikhlas. Setelah makan siang, Liang pergi ke toko pandai besi. Begitu dia memasuki pintu, dia melihat toko itu ramai dengan aktivitas. Oh, pelangganku, mengapa kamu datang ke sini secara langsung? Jangan khawatir, murid-muridku bekerja siang dan malam agar bisa menyelesaikan pesananmu. Pandai besi mengira Liang datang untuk mengawasi pekerjaan itu, jadi dia menggosok tangannya dan terus menjelaskan. Tapi Liang tersenyum dan melambaikan tangannya, saya di sini bukan untuk mendesak Anda. Saya hanya ingin Anda membantu saya membuatkan dua hal. Saya membutuhkannya malam ini. Saya dengar ada sungai Huanghua di sebelah timur kota. Ada banyak ikan di perairan dangkal di sana, jadi saya ingin mendapatkan dua batang besi panjang runcing untuk menangkap ikan. Saya butuh beban dan tangan, bisakah Anda membuatkannya untuk saya? Pandai besi itu tertawa dan menjawab dengan lantang, apa yang tidak bisa dilakukan. Kami memiliki batang baja siap pakai di sini, yang kira-kira setebal jari kelingking Anda. Benda ini tidak akan tenggelam meskipun panjangnya tiga atau empat kaki. Saya akan meletakkan pegangan pada besi tersebut, dan memberi beban di bagian belakang pegangannya agar tidak tenggelam saat Anda memegangnya. Pandai besi melakukan apa yang dia katakan dan menemukan dua batang baja siap pakai. Dinasti Zhou kaya akan produk, semuanya adalah biji besi berkualitas tinggi. Hanya saja karena masa damai yang panjang, teknologi pembuatan senjata dan baju besi dari logam sangatlah terbelakang. Liang tidak membuat alat pancing apapun. Terus terang, ini adalah pedang cepat yang berasal dari barat. Jika benda ini digunakan di medan perang, itu tidak menimbulkan efek signifikan. Saat ia menghadapi musuh yang memakai armor besi, efisiensi penghancuran armornya hampir bisa diabaikan. Namun jika ini adalah pertarungan pribadi di pasar, pasti semua orang tidak akan punya baju besi. Maka, pedang cepat ini akan sangat efektif. Pedang cepat jenis ini ringan, memiliki keunggulan pada panjangnya, dan dapat menyebabkan luka tembus, menjadikannya senjata yang sangat mematikan. Di dunia modern, senjata jenis ini dinamakan pedang anggar. Bagaimana pandai besi bisa mengetahui hal ini? Dia benar-benar mengira sarjana itu akan menangkap ikan, jadi dia segera sibuk membuatkannya. Keterampilan ini luar biasa. Hanya dalam waktu setengah jam, dua pedang cepat dengan pegangan berbobot telah siap. Ini tidak akan berhasil. Kamu harus memasang dua alat pelindung tangan untukku. Ah, pelindung tangan seperti apa yang kamu butuhkan untuk memancing. Pandai besi juga bingung, mungkinkah ikan itu akan melompat dan menggigit tangan cendikiawan itu. Tenang, biarkan Anda tenang, apakah Anda takut aku tidak akan memberimu uang? Liang berkata dengan marah, siapkan sepasang paku lagi untukku, dan bawa semuanya ketika waktunya tiba. Pandai besi itu menyusut ketakutan dan dengan cepat meletakkan dua lempengan besi kecil sebesar mangkuk sebagai pelindung tangan. Liang mengambil dua pedang cepat di tangannya dan melambaikannya sedikit. Pedang itu mengeluarkan suara mendesing dan sangat ringan. Meskipun batangan baja ini hanya setebal jari kelingking, namun sama sekali tidak mungkin patah karena teksturnya yang keras. Karena kamu melakukan pekerjaan dengan baik dan cepat, aku akan menghadiahimu uang ini. Liang dengan santai melemparkan dua koin tembaga, mengambil barang-barang itu dan pergi. Pandai besi memegang uang di tangannya, dan air mata kegembiraan mengalir di matanya. Saya telah bekerja di besi sepanjang hidup saya, tetapi saya belum pernah mendengar bahwa dua batang baja dapat ditukar dengan dua koin tembaga. Apakah Liang ini reinkarnasi dewa kekayaan? Ataukah penjelmaan dewa yang membuang-buang uang? Liang kembali ke rumah, mengeluarkan toples mesiu, dan mengikat paku besi yang dibelinya erat-erat di sekeliling toples dengan benang kapas. Bagaimanapun, ini adalah zaman kuno dan tidak mungkin membuat granat fragmentasi, tetapi setelah bubuk hitam yang ditingkatkan meledak, kekuatannya cukup mencengangkan. Ketika saatnya tiba, paku besi ini akan menjadi seperti lebah pembunuh, mereka akan terbang saat meledak, dan akan mati jika tersentuh tubuh. Ini bukan karena Liang kejam, tetapi karena dia membuat pilihannya, setelah melihat hukum rimba dinasti Zhou. Liang masih tinggal di kota kabupaten, tetapi orang kaya berani menindas dan menyakiti orang di siang hari bolong, dan dia melakukannya tanpa ragu sama sekali. Terlihat bahwa meskipun penghidupan masyarakat tampak sejahtera, namun sebenarnya ada arus terpendam di balik suasana damai. Orang kaya itu melakukan apapun yang mereka inginkan dan memperlakukan orang biasa seperti semut. Hanya jika Anda memegang gagang pisau di tangan Anda sendiri, Anda bisa tenang. Liang juga mengalami era keamanan publik yang buruk di kehidupan sebelumnya. Melakukan bisnis pada saat itu sangatlah beresiko, dan banyak bisnis harus bekerja keras. Bahkan ada gangster sungguhan yang muncul, seperti bandit mobil dan bandit jalanan, dan mereka semua meledak dalam kekuasaan dan keberanian mereka. Lambat laun, matahari terbenam di barat, dan sudah hampir waktunya menepati janji dengan Huang San untuk melunasi utangnya. Kedua pihak membuat janji di restoran atau pabrik anggur singhua di sebelah barat kota. Liang mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya dan keluar membawa barang-barangnya. Dia melihat New Air dan delapan saudaranya sudah menunggu lama. Setiap orang membawa garpu rumput, yang telah dipesan Liang sebelumnya. Meskipun tongkat kayu di bagian belakang benda ini saja panjangnya enam kaki, dan garpu besi berkepala tiga di bagian depan agar merepotkan, semuanya dipersiapkan dengan baik. Liang, apa yang kamu bawa? New Air tampak sedikit bodoh, dan melihat Liang mengenakan jubah kain kasa dengan koin tembaga di bahunya, toples terbungkus kertas di lengannya, dan dua tali ditempelkan di pinggangnya. Apalagi ada beban di punggungnya yang kelihatan cukup besar. Tak seperti orang yang ingin pergi melunasi hutang, lebih terlihat seperti orang yang akan pindah rumah. Kamu akan menyaksikannya di sana. Liang tersenyum. Segera Maliu berkata, cepat bantu Liang membawa barang-barangnya. Untungnya ada orang-orang ini, Liang benar-benar kelelahan secara fisik sekarang. Jubah katun tebal yang setengah basah tetapi tidak kering memiliki berat lebih dari 10 kg. Ditambah semua benda berantakan dan koin tembaga yang berat, mustahil untuk berjalan jauh. Setelah kita sampai di tempat itu, kamu harus berpura-pura memiliki hubungan yang buruk denganku, hanya untuk melihat tindakan apa yang akan diambil Huang San. Jika dia hanya ingin pelunasan hutang, maka mari jaga perdamaian kita. Tapi jika Huang San ingin mengambil sesuatu dengan paksa, kita harus maju berdampingan, maju dan mundur bersama, dan jangan bertarung sembarangan saat kita mulai bertarung. Bagaimana bisa pria sejati menjadi bajingan seumur hidupnya ketika dia masih hidup? Saya bisa mendapatkan ratusan koin tembaga dalam 3 hari, dan akan mudah untuk menjadi orang sukses di masa depan. Ketika satu orang mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke nirwana, Anda semua bisa menjadi sejahtera. Mobilisasi dan motivasi liang sebelum perang, disebut sebagai penyemangat mental. Pada zaman dahulu tidak memiliki banyak liku-liku, jadi kata penyemangat untuk jiwa ini sangat efektif. Setelah selesai berbicara, dia mengeluarkan seikat koin tembaga dari tasnya dan menjejalkannya langsung ke tangan orang-orang ini. Termasuk New Air, setiap orang menerima 5 koin tembaga. Ini disebut uang yang membuat dunia berputar. New Air dan saudara-saudaranya di bawah komandonya begitu bersemangat, hingga darah mereka mendidih karena kegembiraan. Dia mengungkapkan ketulusannya dan berjalan dengan penuh semangat. Ada begitu banyak orang yang berteriak dan bersorak sepanjang jalan, keluar dari gerbang barat kota. Setelah berjalan 3 atau 4 mil, mereka tiba di pabrik anggur singhua. Setelah sampai di tempat itu, Liang menumpuk semua barang di mejanya, dan meminta New Air dan yang lain untuk duduk di meja lain. Mereka menunggu sampai hari hampir gelap, kemudian terlihat sebuah kereta melaju di jalan resmi, dan segera berhenti di depan pintu pabrik anggur. Yang lebih tidak disangka lagi adalah, pria ini justru berkendara sendirian, tanpa ditemani siapapun, dan dengan senyuman percaya diri di wajahnya. Liang, aku sudah lama mendengar bahwa kamu menghasilkan banyak uang di pekan raya kuil. Ayo, kita proses pelunasan utangnya. Tapi sebelum itu, ada yang ingin ku bicarakan denganmu. Liang tetap tenang dan menyerahkan koin tembaga dan alat hitung sampo A terlebih dahulu, kemudian ingin mendengar apa yang akan dikatakan pihak lain. Huang San tersenyum sinis dan melambaikan tangan pada New Air dan yang lainnya. Kalian semua, kemarilah, izinkan saya memperkenalkan kepada kalian, ini Liang. Sekarang utangnya sudah lunas, kini saatnya kita membicarakan resep membuat es dan salju. Liang, serahkan dengan ikhlas agar darah dan dagingmu tidak menderita. Bersambung kebab selanjutnya. Terima kasih telah menonton!